Selamat malam saudara-saudaraku, siapa yang tak kenal istilah polisi tidur atau speed bump? Polisi tidur dibuat untuk memperlambat laju kendaraan dengan tujuan keamanan baik bagi si pengendara maupun orang yang warawiri di jalan setelahnya. Ironisnya ada orang yang tidak mengurangi kecepatannya karena polisi tidur dianggap mengganggu atau merasa tidak ada masalah bila melakukannya. Saudaraku, polisi tidur saya ibaratkan sebagai tanda atau peringatan akan peraturan atau hukum Tuhan atas perjalanan pernikahan kita. Bila berhadapan dengan polisi tidur, ada yang harus dilakukan dalam hidup Anda demi keamanan dan agar tidak melanggar hukum Tuhan yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau kerusakan pada pernikahan Anda. Yang harus dilakukan adalah mengerem keegoisan, emosi, dan kekerasan hati kita. Remlah aktivitas pribadi, berilah waktu membangun kakeraban bersama keluarga lewat ibadah dan rekreasi. Apakah pernikahan Anda sedang mengalami ketegangan, perselisihan, atau kerusakan? Jangan sampai Anda tidak memperlambat jalan Anda melewati polisi tidur. Akankah Anda melakukan hal yang sama pada polisi tidur berikutnya? Saya Pendeta Rehardian di Siala dalam Senandika Gembala GKO. Terima kasih telah menonton!